Halo Tenis Mania Seperti yang telah kita ketahui bersama Petenis Putri Kebanggaan Indonesia Aldila Suciadi Yang berpasangan dengan Petenis Jepang Miyukato Melaju ke babak 16 besar Turnamen Grand Slam Australia Terbuka 2023 Mereka akan menghadapi pasangan Unggulan kedua dari Amerika Serikat Yaitu Coco Guff Dan Jessica Begula Nah untuk lebih lengkapnya Saya akan bacakan dari artikel Yang telah kami tulis di TenisIndonesia.com ya Serikandi Tenis Kebanggaan Indonesia Aldila Suciadi yang berusia 28 tahun Dan pasangan gandanya Miyukato dari Jepang Juga berusia 28 tahun Dijadwalkan Bakal Makoni Laga Babak 16 besar Ganda Putri Grand Slam Australia Terbuka 2023 Pada hari Senin 23 Januari 2023 Siang Waktu setempat Atau pagi Waktu Indonesia bagian Barat Seperti telah kita ketahui bersama Dila dan Miu Begitu panggilan akrab Aldila Suciadi dan Miyukato Bakal bertarung menghadapi Lawan yang tak ringan Yaitu Yaitu duet unggulan kedua Koko Guff yang berusia 18 tahun Dan Jessica Pegula yang berusia 28 tahun Keduanya berasal dari Amerika Serikat Dilansir dari official website Of the Australian Open 2023 Pertandingan babak 16 besar Sektor Ganda Putri Grand Slam Australian Open 2023 Yang mempertemukan Dila dan Miu Kontra Koko Guff Dan Jessica Pegula Rencananya Akan dimainkan di KIA Arena Yaitu sebuah stadion tenis terbuka Yang berada di Melbourne Park Di Melbourne, Victoria, Australia Pada artikel sebelumnya Kami telah menginformasikan Bila Dila dan Miu Berhak tampil di babak 16 besar Setelah mereka berhasil Menyingkirkan pasangan beda negara Camilla Osorio Berasal dari Columbia Dan Mary Boskova Berasal dari Ceko Berjibaku pada Jumat 20 Januari 2023 Petang waktu Melbourne Atau siang waktu Indonesia Bagian Barat Dila dan Miu Yang di Australia terbuka tahun ini Ditempatkan sebagai Unggulan ke-16 Menggasak Camilla Osorio Dan Mary Boskova Lewat pertarungan Robertsett Yang berkesudahan dengan skor 6-3 6-7 Tybrick 4 Dan 6-3 Sementara Koko Guff Dan Jessica Pegula Berhak mengantongi tiket Babak 16 besar Ganda Putri Menyusul kemenangan Yang mereka petik Di babak sebelumnya Atas pasangan Wildcard Wang Shinjus Jina Dan Moyuka Ujijima Jepang Bertanding pada Sabtu 21 Januari 2023 Dua negeri Paman Sam Sempat mendapat Perlawanan beratli Dari pasangan Asia itu Pada set Pembuka Yang berakhir Dengan skor 7-5 Namun Di set berikutnya Koko Guff Dan Jessica Pegula Nampak tampil Lebih solid Dan tak memberi Kesempatan pada Wang Shinju Dan Moyuka Ujijima Untuk mengembangkan Permainan Alhasil Koko Guff Dan Jessica Pegula Tampak kesulitan Berarti mampu Menyelesaikan Set kedua Dengan kemenangan Telak 6-1 Seperti juga Telah kita ketahui Bersama Baik Koko Guff Maupun Jessica Pegula Juga turun Di sektor Tunggal Putri Namun Demikian mereka Menuai hasil Yang berbeda Koko Guff Yang didapuk Sebagai unggulan Ketujuh Langkahnya dihentikan Oleh juara Tunggal Putri Grand Slam Pancis Terbuka 2017 Jelena Ostopenko Pada babak 16 besar Yang digeber Di hari Minggu 22 Januari 2023 Bertanding Di Margaret Court Erna Jelena Ostopenko Yang menempati Posisi Sidit 17 Menumbangkan Koko Guff Lewat Duel Strike Set Yang berkesudahan Dengan angka 75 63 Sementara Jessica Pegula Yang di Australian Open 2023 ini Menempati Posisi unggulan Ketiga Tunggal Putri Melenggang Mulus Ke babak 8 besar Setelah Ia berhasil Menyingkirkan Juara Tunggal Putri Grand Slam Perancis Perancis Terbuka Edisi 2021 Barbora Krecikova Pada laga Yang juga digelar Di Margaret Court Arena Minggu 22 Januari 2023 Anak Konglomerat Terry Pegula Itu Melibas Barbora Krecikova Dengan Kemenangan Dua set Langsung 75 62 Berikutnya Di babak Perempat Final Salah satu Turnamen Paling prestisius Di muka Bumi ini Jessica Pegula Bakal menghadapi Pemenang Pertandingan Babak 16 Besar Lainnya Yang mempertemukan Sidi 24 Victoria Azarenka Versus Zulin Dari Tiongkok Hingga Berita ini Kami sajikan Laga Antara Victoria Azarenka Kontra Zulin Yang Dijadwalkan Dipertandingkan Di Road Lever Arena Minggu 22 Januari 2023 Belum Dimainkan Kembali Kepertandingan Babak 16 Besar Sektor Gandaputri Australia Terbuka 2023 Antara Dila Dan Miu Versus Koko Gav Dan Jessica Pegula Tentunya Kita berharap Dila Dan Miu Dapat Membuat Kejutan Dan Melangkah Ke babak Quarter Final Demikian Informasi Yang kami sajikan Semoga Aldila Suciadi Dan Miyukato Dapat Mengutip Hasil Terbaik Mereka Di Laga Ketiga Mereka Besok Nah Bagi Teman-teman Tenis Mania Yang mendukung Aldila Suciadi Dan Miyukato Jangan lupa Tekan Tombol Like Di Bah Ini Ya Dan Bagi Kalian Yang belum Subscribe Yuk Tekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Supaya Kalian Gak Ketinggalan Info-info Kiprah Aldila Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video-video Selanjutnya Dadah